Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel Rahasia Investasi Sukses bersama saya Rubi Erman. Bicara soal investasi, kita mau ngobrol tentang energi. Energi ini pasti dibutuhkan, tapi di Indonesia ini mungkin adanya ketidakmerataan. Ada yang pembangunannya udah bagus, misalnya untuk kebutuhan listrik udah capai, ada juga yang belum. Nah, kita akan ngoboli bersama milenial yang berfokus di bisnis ini. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Rubi Erman. Sebelum kita mandang, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu jadis. Yuk, kita nonton sama teman-teman. Ada Pak Aldris, Pak Yogo. Halo Pak Aldris, apa kabar? Halo Pak Rubi, kabar baik. Wah, ini karena kita lagi PPKM nih, Pak Aldris juga lagi santai, jadi kita lewat online nih. Sebelumnya, thank you nih Pak Aldris. Sama-sama Pak Rubi. Yes, nah tak kenal makata sayang Pak Aldris, boleh perkenalan dulu nih Pak Aldris. Kok Pak Aldris mau fokus di bisnis energi, khususnya pembangkit listrik, tenaga air ya. Tapi mungkin yang levelnya nanti Pak Aldris juga jelaskan. Silahkan Pak Aldris. Iya, jadi halo semua teman-teman, salam kenal. Saya Aldris, saya Aldris Limpo. Saya asli Sulawesi, dan usaha saya pun terpusat di sana, tepatnya di Sulawesi Tengah. Nah, pertanyaannya cukup menarik, kenapa energi? Karena yang pertama, energi itu dibutuhkan. Dan juga di negara kita secara faktual memang bahwa terdapat shortage di beberapa-beberapa tempat, khususnya di Indonesia Timur, dan yang masuk dalam kategori 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, yang di mana daerah-daerah tersebut sangat membutuhkan listrik. Nah, dikarenakan banyaknya potensi-potensi sumber daya alam yang tersebar secara luas di daerah-daerah Sulawesi sekitarnya, maka saya dan bapak saya timbul keinginan dan juga hati yang besar untuk kita eksplor. Kita mau lihat seberapa bagus potensi tersebut, sehingga bisa kita kembangkan menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga air. Nah, yang membedakan adalah pembangkit listrik yang kami bangun adalah pembangkit listrik tenaga mini hydro. Jadi kapasitasnya itu nggak besar, dibawa 10 MB ke bawah. Nah, tujuannya adalah untuk membantu pasokan listrik dari yang kami hasilkan ke state-owned enterprises. Yang nantinya bisa didistribusikan ke masyarakat luas. Di daerah-daerah di sekitar Sulawesi, tempat kami membangun. Wow, luar biasa. Nah, kalau dilihat nih, tadi kan listrik ini menjadi kebutuhan banyak orang kan. Nah, kalau dilihat nih bagaimana sih Pak Aldis sendiri menentukan nih, apalagi ini hubungan sama investment juga ya. Nah, bagaimana Pak Aldis menentukan nih, ini tempat yang tepat atau bukan untuk dibangun tadi untuk pembangkit listrik tenaga air yang khususnya mini hydro ya? Gimana Pak Aldis? Iya, jadi banyak faktor. Cuman faktor yang paling penting di sini adalah, di daerah situ, apakah krisis listrik atau sudah surplus listrik? Jadi, yes or no-nya sebenarnya bisa dilihat dari secara gamblang di situ, apakah masih perlu ditambah atau enggak. Kalau di suatu tempat di situ dinyatakan bahwa sudah berlebih, maka akan kemungkinan besar kita nggak bisa menjual karena sudah surplus. Akan tetapi ketika tempat itu ataupun wilayah tersebut memang mengalami kekurangan pasokan listrik atau memiliki cadangan listrik yang kurang, maka tempat itu bisa dikatakan visible. Itu faktor pertama. Nah, faktor kedua mungkin bisa dilihat dari lokasi sumber daya alamnya, bisa jadi danau, bisa jadi sungai, seberapa bagus debit air andalannya. Apakah dia konstan, apakah dia fluktuatif mengikuti musim, ataukah memang airnya 100% stabil. Tenang aja gitu ya? Tenang aja. Nggak nambah, nggak kurang, tapi dia stabil. Jadi diperlukan riset yang cukup valid ya. Nggak cuma 1-2 tahun, tapi kita perlu price back kira-kira 10 tahun ke belakang, historisnya seperti apa di lokasi itu. Itu penting untuk kita tahu. Yang paling bagus apa? Yang banyak fluktuatif atau gimana yang paling secari? Sebenarnya yang bagus yang stabil. Jadi kita kalau bisa dari daya 100%, kita bisa tiap bulan konstan di 90 atau 80, kenapa tidak? Cuman pada faktanya, angka 65% sampai 70% pun sudah bagus. Rata-ratanya ya, rata-rata produksi yieldnya. Kalau kita sampai 65% atau 70% itu sudah sangat-sangat bagus. Nah, Pak Aldris, untuk menentukan lokasi ini, kebanyakan Pak Aldris ini lebih suka di daerah yang landed atau residensialkah? Atau yang mungkin yang pabrik atau factory? Kalau lahan, kita, kami biasanya mencari di kecamatan-kecamatan yang aksesnya nggak terlalu susah dan juga agak jauh dari permukiman warga. Jadi tempatnya itu aman dari gangguan dan juga di tempatnya ini ter-cover dengan pohon-pohon yang rindang karena kita untuk mencegah pemanasan global supaya airnya itu tetap terlestarikan dengan baik. Jadi itu penting. Dan juga karena kita juga harus ada maintenance, jadi apabila tempatnya nggak dekat dari permukiman warga, maka lebih memudahkan untuk akses pekerja untuk melakukan aktivitas. Wow. Dan biasanya dibutuhkan berapa luas area yang bakal Pak Aldris pakai untuk membangkit listrik ini? Kalau luasan besarannya ini tergantung dari seberapa jauh aksesnya dari jalannya. Jadi bisa jadi bergantung kalau dari jalannya ke mata airnya itu pendek, maka luasnya nggak sebesar. Tapi kalau dia panjang ke belakang, maka luas area yang dibutuhkan pasti jauh lebih besar. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang terkait dengan penentuan biaya dan lain-lain semuanya ini tergantung dengan lokasi masing-masing. Agak bisa diberikan Apple to Apple. Nggak bisa Apple to Apple ya? Iya, nggak bisa Apple to Apple kalau yang ini. Tapi ini bicara long term dong Pak ya kalau gitu ya untuk saat pembuatan ini? Iya, kalau bicara energi sebenarnya long term. Karena energi dibutuhkan secara terus-menerus. Jadi ini merupakan sebuah langkah investasi jangka panjang. Bukan investasi yang kita bisa tabur hari ini, besok kita tuai. Tapi lebih ke bagaimana kita bisa sustain. Sustain jangka panjang. Terus terang mungkin nggak banyak nih Pak. Orang-orang yang mau terjun ke sini dan mungkin nggak tahu atau juga mungkin nggak banyak. Nah kenapa sih alasan Pak Aldris nih memilih bisnis ini nih Pak? Iya karena dalam hati kecil saya, saya tuh merasa ketika kita berhasil menyalurkan energi ke daerah-daerah tertinggal dan di daerah tersebut bisa kita bangun, kita kembangkan, itu sungguh sangat mulia. Dan saya merasa ini sebuah panggilan justru, it's a calling. Bagaimana kita bisa membuat suatu daerah tertinggal maju, bagaimana kita bisa membuat daerah tersebut bangga bahwa di daerah tersebut tuh punya sumber daya alam dan sumber daya alam itu bisa menopang roda kehidupan. Jadi ini suatu hal yang menurut saya mulia, suatu hal yang menurut saya perlu untuk didorong dan perlu untuk kita kembangkan secara berkelanjutan. Kalau bisa negara kita renewable energy 100%, kenapa enggak? Kita pasti akan punya suatu kemandirian yang bagus dan suatu pembangunan berkelanjutan yang luar biasa bahwa kita bisa generate listrik tanpa kos yang besar. Pakai matahari, pakai angin, pakai bayu, pakai arus laut, pakai sampah kota, pakai air, kenapa enggak? Pertanyaannya sebenarnya simple aja itu, kalau kita bisa, sumber daya alam ada, tenaga ahli ada, orang-orang yang mau berkecimpun di situ ada, kenapa enggak? Jadi sebenarnya itu yang mendorong saya, kenapa saya enggak terjun ke situ. Padahal negara kita tuh ready. Bahkan orang-orang luar tuh ngelirik potensi sumber energi di Indonesia. Saya seorang putra daerah, asli lahir di Sulawesi, saya tahu lokasi, saya tahu medan, saya cinta dengan kampung saya, kenapa enggak saya yang kembangkan? Kenapa harus menunggu orang lain yang datang? Jadi saya selalu membalikkan ke diri saya seperti itu. Jadi saya selalu banyak introspeksi, dan saya juga selalu banyak melihat ke belakang, dan saya coba menggunakan apa yang sudah berlalu di PAS menjadi ilmu untuk kita bisa bagaimana menerawang dan meneropong ke depan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Wow, mantap nih. Apalagi juga listrik ini banyak dibutuhkan ya. Banyak dibutuhkan di semua daerah. Dan dengar-dengar juga kan, ini nanti juga kendaraan, dengar-dengar juga bakal move ke listrik ya, bahan bakarnya. Iya, betul. Makanya menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Jadi dengan switching secara perlahan, secara gradual menjadi kendaraan listrik, tentunya membutuhkan pasokan listrik yang lebih banyak. Nah, jadi ke depannya mungkin bisa kita lihat penggerak-penggerak alat-alat yang kita pakai di rumah itu semua sudah pasti dari listrik. Pasti dari listrik. Pasti dari listrik. Jadi ke depan memang energi masih tetap akan menjadi sebuah moda yang masyarakat butuhkan. Dan perlu untuk kita persiapkan dari sekarang. Karena untuk mencegah nanti lacking of energy di kemudian hari. Kalau listrik juga ini kan nggak menciptakan polusi ya? Kalau polusi itu masih depend ya. Kalau energi yang pakai minyak, energi yang pakai gas, itu masih menghasilkan polusi. Tapi kalau energi yang dari air, dari angin, matahari, ini itu nggak menciptakan polusi. Nggak ada aset. Nggak ada aset, ya. Nggak ada emisi ya. Ngomong-ngomong, Pak Aldris ini background-nya elektro. Atau gimana nih lulusan elektro atau gimana? Jadi saya memang agak unik. Jadi background saya S1 yang pertama itu di bisnis, Bachelor of Business di Kuala Lumpur. Dan S1 saya lagi di Sarjana Hukum di Jakarta, di Unikat Majaya. Wah, Sarjana Hukum. Ya, jadi saya double degree, Bachelor of Business di Sarjana Hukum. Dan saya juga udah selesai advokatnya. Tapi saya merasa bahwa energi ini adalah suatu pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang madani ke depan. Jadi saya mau untuk fokus mengembangkan energi ini, baik dalam model bisnis B2B ataupun B2C kemudian hari. Apakah mungkin saya bisa membuat suatu produk yang berkaitan dengan listrik, bateri, atau apapun itu, saya akan berusaha untuk mengikuti pet ini, mengikuti pet energi ini ke depan. Wow. Nah, rencana ke depan ini akan ada pengembangan seperti apa nih Pak Aris? Untuk ke depan, saya sendiri sebenarnya sekarang masih ada beberapa potensi yang akan saya kembangkan. Namun, dengan suatu kondisi seperti ini, kurang memungkinkan untuk saya realisasikan. Maka dari itu, saya simpan beberapa ide, gagasan ini untuk saya kick off mungkin tahun depan. Setelah pandemi ini sudah mulai dapat terkendalikan di negara ini. Wow. Yang masih sekarang lagi berjalan, udah berapa tempat nih Pak Aris? Sekarang udah berjalan di dua tempat. Yang udah fully operated di dua lokasi. Dan semuanya sopan. Gimana aja? Dimana aja Pak? Semuanya di Sulawesi. Sulawesi ya? Ya, di Sulawesi. Di kecamatan apa tuh Pak namanya Pak? Siapa tahu? Kalau kecamatannya susah juga, mungkin nggak ketahuan. Tapi di daerah Kabupaten Banggai. Oh, Kabupaten Banggai. Wah, luar biasa nih. Ini jadi anak daerah yang berkarya dan juga mengkontribusikan juga ya Pak ya. Untuk daerahnya ya Pak ya. Iya betul. Luar biasa. Mantap nih. Biasanya kan anak daerah pengen ini ke kota ya. Tapi ini malahan membangun ya Pak ya. Karena kembali lagi saya punya suatu konsep gagasan. Yang namanya Journey to the Capitol. Wah, Journey to the Capitol apa tuh Pak lu? Nah, biasanya orang-orang banyak dari kota-kota besar yang datang untuk ekspansi usahanya di daerah-daerah. Untuk menjangkarkan dan untuk menciptakan suatu roda ekonomi baru. Dan bisa menopang dari perusahaan grup di kota-kota besar. Nah, tapi Journey to the Capitol ini merupakan suatu reverse engineering dari misi-misi yang dikembangkan pada umumnya. Yang dimana bagaimana seorang putra daerah yang masing-masing di daerahnya sendiri mengembangkan potensi yang ada. Sampai dia bisa di eksis, dikenal, dan diketahui, dan dipercaya di ibu kota. Nah, ini perlu. Jadi, supaya memberikan suatu kebanggaan bagi daerah tempat, memberikan suatu semangat, memberikan suatu motivasi. Bahwa kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa, hanya mau atau tidak. Jadi, ini sebuah konsep dan moto saya, Journey to the Capitol, yang benar-benar saya pegang teguh. Bagaimana supaya dalam waktu dekat, ataupun sepanjang saya berkarya, ini bisa kerealisasikan. Jukur-jukur perusahaan saya nantinya bisa eksis di Capitol, dan bisa jadi TBK, siapa tahu. Kalau saya tidak mulai, saya tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Amin. Luar biasa, Pak. Itu sebuah visi yang bagus, Pak. Journey to the Capitol. Terdoain supaya sukses sepertinya. Putra daerah yang sukses. Nah, ngomong-ngomong-ngomong nih, Pak. Pak, ngomong-ngomong saya dengar juga, udah invest juga di Capitol, di Jakarta nih. Udah ngambil propertinya, sebagai stand awal. Udah ngambil di permata hijau switch, langsung di permata hijau lagi. Nah, apa yang menjadi alasan ini, Pak Adris, untuk investment ataupun memilih hunian di permata hijau switch? Ya, alasan saya sebenarnya pertama kali saya melihat permata hijau switch, saya suka dengan konsep dari permata hijau switch sendiri. Saya melihat bahwa lokasinya itu smart. Dalam artian, tidak terlalu di pusat keramaian, dan tidak juga terlalu jauh dari pusat keramaian. Jadi, dia di tengah-tengah. Kalau kita lihat timbangan, lokasinya itu benar-benar ada di tengah-tengah. Jadi, sangat-sangat reliable dengan price-wise yang ada, itu menurut saya pas. Yang kedua, saya melihat permata hijau switch membuat suatu image dan juga building konsep yang memang luxe dan cocok untuk orang-orang yang eksekutif profesional. Jadi, ketika saya masuk, saya melihat bahwa, oh oke, tempat-tempat seperti ini nih, yang beli, pasti kurang lebih orang-orang yang punya pandangan sama seperti saya. Ataupun orang-orang yang mempunyai suatu value, ataupun suatu penghargaan akan uang dan akan kualitas. Jadi, saya melihat bukan tempat orang spending uang untuk gaya, tapi tempat buat orang spending uang yang smart. Bisa dibilang best fit atau best match, Pak. Kalau dari kacamata saya melihat. Wow. Nah, kalau dilihat nih, Pak, semudian juga banyak fasilitas yang ada di Muhammad Taya Yusuf. Apa yang fasilitas yang Bapak sukai nih, Pak? Saya suka dengan tempat gymnya, karena tempat gymnya itu cukup modern banget dan lengkap. Jacuzzi-nya juga enak, kemudian kolam renangnya olimpic size. Nah, itu bagus banget buat saya pakai untuk meningkatkan wellness saya setiap hari. Namun, ketika saya masuk cuma ada satu aja, karena saya pemain tenis. Saya suka main tenis. Dan saya lihatnya ada lapangan basket. Mungkin saya harus belajar main basket, atau enggak. Mungkin, ya, mana tahu Permatiha Yusuf mau buat lapangan tenis lagi. Iya, iya. Luar biasa nih, Pak Aldris. Masih muda, berkarya, dan juga yang pasti punya visi-misi yang jelas. Ngomong-ngomong, Pak Aldris, boleh nggak kasih tips nih buat para milenial selainnya? Mungkin kasih tips untuk bagaimana nih sukses ala Pak Aldris. Yang paling pertama mungkin saya bisa bilang, sebelum kita investasi, kita harus tambahkan kata re di depannya. Jadi, re-investasi. Maksudnya bukan untuk menginvestasikan apa yang sudah ada, tapi lebih ke melihat apa yang telah ada dalam diri kita, apa yang telah kita miliki, apa yang telah berjalan, yang kita bisa kembangkan. Sebelum kita nambah, sebelum kita memikirkan untuk menambah satu, atau menambah dua, menambah tiga, apa yang telah ada dan berjalan, kita reinvestasi sehingga ini mencapai nilai yang optimal. Jadi, kita mengembangkan dulu dari sisi dalamnya kita, apa yang bisa kita kembangkan. Setelah kita selesai dari sisi internal, barulah kita mulai meneropong ke keluar. Dan juga, untuk menjadi sebuah milenial yang top, kita harus memiliki tiga buah aspek. Apa jadi, Pak? Yang pertama itu adalah ayam. Ayam? Karena ayam itu, setiap hari makan satu beras, satu jagung, dia bisa hidup. Artinya apa? Kita akan lebih bisa survive di era yang challenging, kalau kita mempunyai sesuatu yang bersifat retail. Yang kedua, kita harus punya ular. Sebenarnya ayam itu punya ular? Apa 5 ular? Karena sekali makan, kita bisa kenyang 3-4 bulan, 6 bulan setahun. Jadi, kita kerja big project. Setelah kita udah punya ayam, kita ular, kita kerja big project, kita cari challenge yang lebih besar. Yang ketiga, kita harus punya namanya banteng. Banteng. Apa nih? Banteng. Banteng ini adalah suatu binatang yang dimanja, yang kita harus sikat, kita bawa jalan-jalan, kita lose. Kita harus punya network yang luas. Kita harus spending money for network. For socializing, for smooshing. Kita harus berani untuk go for more. Jadi, tiga aspek animal spirit ini yang juga filosofi yang saya terus dalamin, dan saya mencoba untuk mempraktekan bahwa, yes, it's right. Kalau kita udah punya ayam, kita udah bisa save rumah tangga. Ketika kita punya ular, we can go for more. Ketika kita punya network, we can go for bigger. Wah, keren banget. ya, mungkin itu beberapa tips dari saya, yang mungkin orang lain bisa artikan berbeda, tapi saya mencoba mengartikannya seperti itu. Wah, keren banget. Pak Adris, thank you so much nih, udah berbagi di Rasyai Investasi Sukses. Sukses juga buat Pak Adris, dan juga bisnisnya. Nah, pastinya ini bisa menginspirasi nih, para milenial tadi ya. Tadi ya, tiga binatang itu sebagai tanda, ada artinya masing-masing tadi ayam, buat yang sekis-sekis retail, tiap hari bisa. Yang penting bisa jalan dulu ya Pak, kemudian juga ular. Sekali makan bisa kenyang. Itu bicara, ya ketahanan juga sama banteng ya. Wah, thank you so much Pak Adris, sukses buat bisnisnya. Selamat-selamat. Selamat apa, Rumi. Sampai demikian. Thank you so much teman-teman yang udah menyaksikan Rasyai Investasi Sukses. Sampai jumpa di next episode. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk nonton terus video-video di Rasyai Investasi Sukses. Saya Rubi Herman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!